Polres Lombok Timur gelar apel pasukan operasi mantan Praja Rinjani 2024 dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pilkada 2024. Operasi ini akan dilaksanakan selama 131 hari untuk mengamankan seluruh rangkaian tahapan Pilkada Serentak tahun 2024. Pilkada Serentak tahun 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi di Indonesia dan menjadi titik penentuan masa depan bangsa. Melihat pentingnya hal tersebut, seluruh komponen bangsa harus berpartisipasi untuk mensukseskan Pilkada yang akan segera dilaksanakan. Untuk memastikan keamanan dalam pelaksanaan Pilkada, Polres Lombok Timur gelar apel pasukan operasi mantan Praja Rinjani 2024 dalam rangka melakukan persiapan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada. Ikut serta dalam apel gelar pasukan ini, Penjabat Sekretaris Daerah, Porkopimda, KPU Bawaslu, dan Perwakilan OPD Lingkupemda Lombok Timur. Kapolres Lombok Timur AKBP Haryanto menyampaikan, operasi mantap Praja Rinjani dalam rangka mengamankan pelaksanaan Pilkada akan dilaksanakan mulai hari ini hingga 131 hari ke depan. Pihak kepolisian sudah siap melaksanakan pengamanan, terutama di kantor penyelenggara yang nantinya akan dibantu oleh personil TNI. Pada saat pendaftaran calon, pihaknya juga sudah siap melaksanakan pengamanan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaan pendaftaran, pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan pemeriksaan di kantor KPU untuk memastikan masyarakat tidak membawa senjata tajam. Pagi hari ini kita melaksanakan apel edular pasutan yaitu dalam rangka operasi mantap Praja 2014 yang pada intinya kami dari kepolisian kemudian bersama TNI, pemerintah daerah, kejaksaan, kemudian dari teman-teman dari Udin dan Palkaslu KPU Kami siap menyelenggarakan atau siap membackup KPU dan Palkaslu dalam rangka penyelenggaraan kegadaan serta tahun 2024. Operasi mantap Praja Rinjani tahun 2024 ini akan didukung oleh Komen Center di tingkat Polda dan Polres. Adanya dukungan teknologi ini diharapkan para personil mampu mengintegrasikan data dan informasi sehingga pengamanan di lapangan bisa terorganisir dengan baik. Isna ini, Alif RG, Slaparang TV, melaporkan.